Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Halo Sobat 651 Saban, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Gubernur Sumatera Utara, Edi, mengungkap bahwa rakyat emosi, warganya mengirimi Jokowi 3 ton jeruk. Gubernur Sumatera Utara, Sumut, menanggapi aksi masyarakat liang melas datas yang mengirimkan 3 ton jeruk kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Langkah tersebut dilakukan oleh masyarakat LMD untuk menyampaikan aspirasi ke Presiden terkait kondisi infrastruktur di desa mereka yang rusak parah. Edi Ramayadi menuturkan, aksi pengiriman jeruk ke Presiden tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya, Kabupaten Karo saat ini tidak memiliki angkaran yang cukup untuk perbaikan jalan sepanjang 32 km yang rusak di kawasan tersebut. Harusnya tidak demikian. Kalau dana tercukupi pasti tidak perlu sampai ke sana. Karena dana tidak cukup, sehingga pemerintah kabupaten tidak mampu membangun jalan tersebut. Kata Edi pada Senin 13 Desember. Edi juga mengatakan pengiriman jeruk tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat Karo yang kesal, karena kondisi jalan mereka sudah rusak sangat lama. Karena itu, mereka memutuskan mengirimkan jeruk ke Presiden, meskipun jalan tersebut harusnya menjadi kewenangan kabupaten. Dengan jalan rusak terlalu ramah, rakyat itu emosi dia. Tak bisa dia berbuat, rakyat tak tahu bahwa itu sebenarnya pekerjaannya kabupaten. Tapi karena ketidaktahuan, datang ke Jakarta. Namun begitu, Edi berharap jalan rusak tersebut segera diperbaiki. Namun demikian, pihaknya akan membantu perbaikan jalan sesuai dengan kewenangan yang menyuliki oleh Pemprov Sumot. Ia mudah-mudahan dengan jalan begitu tetap juga kabupaten yang harus mengerjakan. Intinya kabupaten itu memang tidak cukup dananya untuk mengerjakan infrastruktur tersebut. Seperti diketahui, bahwa ada yang menarik dilakukan oleh Persatuan Masyarakat Liang Melas Datas sebagai bentuk protes. Jika kebanyakan masyarakat turun ke jalan, mereka memilih untuk mengirimkan jeruk kepada Presiden sebagai bentuk protesnya. Masyarakat yang tinggal di kecamatan Kabupaten Karo, khususnya di kecamatan Mardingding, kecamatan Laubalan, dan juga kecamatan Tiga Binanga, melayangkan protes kepada pemerintah atas buruknya infrastruktur jalan yang ada di kecamatan tersebut. Sebagai sebuah bentuk protes, tidak tanggung-tanggung masyarakat mengirimkan 3 ton jeruk kepada Joko Widodo dengan tujuan Istana Negara. Diketahui, pengiriman 3 ton jeruk itu merupakan inisiatif dari Persatuan Masyarakat Liang Melas Datas yang terdiri dari beberapa desa, yaitu Desa Kutambaru, Desa Batu Mamak, Desa Pula Tebu, Desa Kutambeli. Kemudian ada pula Desa Kutapengkeh, Dusun Barisan, Dusun Kutakendit, dan Dusun Cerumbu. Di bagian depan dan juga samping, mobil warna kuning ini juga tertempel spandu dan poster yang berisikan tulisan olah-olah jeruk manis untuk Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo. Meskipun jalan yang dilalui rusak parah, tidak membuat masyarakat patah semangat untuk mengirimkan olah-olah tersebut. Ketua Panitia pengiriman olah-olah untuk Joko Widodo, Paham Setipu, juga mengungkapkan jika olah-olah itu diberikan atas keberhasilan hasil panen masyarakat Liang Melas. Selain itu, dengan hadiah ini, masyarakat yang ada di sana juga mengundang Presiden dan berharap dapat meluangkan waktu untuk berkunjung ke desa mereka. Jeruk yang kami kirim sebagai olah-olah kepada Bapak Presiden seberat 3 ton dari hasil panen warga. Semoga Bapak Presiden mau datang ke desa kami. Ujar, paham seperti dikutip dari redaksi pada Jumat minggu lalu. Truk yang membawa jeruk ini dilepas oleh masyarakat sambil berharap kiriman olah-olah jeruk untuk Jokowi dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi fasilitas di kawasan mereka, terlebih untuk infrastruktur jalan. Akhirnya, Presiden Jokowi Doro menerima enam perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Istana Merdeka pada Senin 6 Desember yang lalu. Selain menyampaikan aspirasi, para perwakilan tersebut juga membawa truk berisikan jeruk dengan berat total 3 ton sebagai olah-olah untuknya. Salah satu perwakilan warga, Setia Sembiring, mengatakan, dia bersama dengan rekan-rekannya menemui Presiden dengan harapan mendapatkan perhatian atas kondisi jalan yang rusak di daerahnya. Menurutnya, jalan yang rusak tersebut juga berdampak pada warga di enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas. Tadi di dalam, kami mengantarkan olah-olah ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden memperhatikan kami, masyarakat desa Liang Melas yang jumlahnya enam desa ditambah tiga dusun. Ujar setia dikutip dari siaran Pres Sekretariat Presiden. Jadi, kami harapkan benar bantuan Pak Presiden agar desa kami bisa dapat perubahan menjadi agak lebih baik. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa jalan rusak di Liang Melas Datas segera diperbaiki. Presiden juga memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan jalan dan telah ditindak lanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Saya sudah dengar semua, jadi gak usah diceritakan. Saya sudah dengar. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU, kemarin sudah sampai sana. Tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah mengukur, nanti sebentar lagi dikerjakan. Setelah menerima jeruk yang dibawa perwakilan warga tersebut, Jokowi juga memberikan bantuan tunai untuk para petani warga Liang Melas Datas. Dia juga menyampaikan rencana mengunjungi desa tersebut apabila jalan sudah selesai dikerjakan. Sementara itu, staf ahli Menteri PUPR di bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus jubir Kementerian PUPR Indra Atmawijaya dalam keterangan Pres mengatakan, dalam jalan merupakan tulang punggung atau backbone dalam peningkatan produktivitas kawasan. Dengan keberadaan jalan yang baik, konektivitas antar kawasan meningkat, dan biaya produksi menurun, sehingga secara keseluruhan daya saing kawasan dengan beraneka ragam komoditas menjadi lebih baik. Selain itu, KPK juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi pada pejabat. Presiden Jokowi menerima buah tangan berupa jeruk seberat tiga ton yang dibawa dalam satu truk oleh warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penerimaan jeruk tiga ton tersebut membuat KPK bersuara. Juru bicara KPK, Ipi Mariati Puding, mengimbau masyarakat agar tidak memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada para penyelenggara negara termasuk Jokowi. Ipi mengatakan ada sejumlah hal yang dapat diambil sebagai pemahaman atau pembelajaran terkait gratifikasi yang berlaku umum untuk seluruh warga dan juga penyelenggara negara. Sebagai dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara demi mendapatkan pelayanan dari pemerintah, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memberikan penyelenggara negara kepada masyarakat. Terkait dengan gratifikasi berupa makanan ataupun minuman yang mudah rusak dalam peraturan KPK, hal itu dapat ditolak dan dikembalikan kepada pemberi atau dialihkan menjadi bantuan sosial. Berdasarkan peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi dalam hal objek gratifikasi berupa makanan ataupun minuman yang mudah rusak, maka objek gratifikasi tersebut dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi atau jika tidak dapat ditolak maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial. Dan sebagai bentuk transparansi, laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial kemudian dapat disampaikan kepada KPK. Terima kasih telah menonton!